Hai Sobat Bahasa, jumpa lagi dengan saya, Rahmat Untihar. Kali ini, kita akan membahas peribahasa Aceh seputar sati. Dalam bahasa Aceh disebut lemo. Silahkan disimak ya. Satu Lagi lemo kapsitu Artinya, seperti lembu, makan, upih, pinang. Peribahasa ini, tujukan kepada manusia yang suka ikut-ikutan dalam mengejarkan sesuatu tanpa dilandasi dengan ilmu. Dalam konteks kehidupan, terdapat manusia yang diumpamakan seperti perilaku binatang ini. Yaitu, suka mencoba-coba suatu pekerjaan yang bukan bidang keahliannya. Suka berspekulasi atas sesuatu yang belum tentu manfaatnya. Ibarat lembu yang sedang mengigit upih yang baru jatuh dari pohon pinang, dilihat oleh lembu lain dan lembu lain tersebut juga ikut memakannya. Padahal, situ tersebut tidak enak. Sepat dan alur, sehingga harus segera ditinggalkan setelah terbukti benda tersebut bukan makanannya. Manusia bertipe seperti ini, melakukan perbuatan bukan berasaskan ilmu yang dimiliki. Mainkan hanya berdasarkan perasaan dan ikut-ikutan karena terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Pada akhirnya, apa yang dilakukannya melibatkan dirinya dan juga orang lain karena kebodohannya. Amanat dari peribahasa ini adalah landasi setiap pekerjaan dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Karena perasaan tidak menyamin bahwa apa yang kita kerjakan itu benar. Bergurulah terlebih dahulu sebelum mengerjakan sesuatu. 2. Lagi lembu eh diuk trim. Seperti lembu tidur di bawah rumpun bambu. Peribahasa ini ditujukan kepada orang yang bermalas-malas dalam bekerja. Dalam konteks kehidupan sehari-hari terdapat manusia yang berperangai seperti binatang belemuh dan kemamah biak ini. Yaitu orang yang beretas kerja rendah. Waktunya lebih banyak digunakan untuk serahat santai-santai ketimbang bekerja. Ibarat lembu yang sudah kenyang merumput lalu menjadi tempat berteduh biasanya di bawah rumpun bambu karena di tempat berteduh tersebut suasana adem dan berangin sepoi-sepoi. Lembu betah berlama-lama di tempat itu sambil muamah biak. Orang-orang seperti ini kalau belum habis apa yang diperolehnya kemarin belum mau mencari yang lain lagi hari ini. Pesan dari peribahasa ini adalah jangan sampai kita tergolong ke dalam orang yang bertabiat seperti lembu ini. Janganlah bersantai-santai dan cepat puas dengan sesuatu perolehan sementara. Bekerjalah dengan giat dan sungguh-sungguh demi produktivitas. Tiga Lembu beluh payah gudah cot iku Lembu masuk rara-rawa gudah mendegakkan ekor. Peribahasa ini ditujukan kepada orang yang memiliki reaksi berlebih terhadap perkara yang bukan urusannya. Dalam konteks kehidupan sehari terdapat manusia yang memiliki karakter negatif seperti binatang tunggangan ini. Terlalu jauh mencampuri urusan orang lain. Padahal urusan tersebut tidak ada kaitan dengannya. Orang yang punya hajatan dia yang belagak sibuk. Ibarat tabiat dua binatang yang diimpa makan itu lembu dan kuda merupakan salah satu binatang yang sering masuk ke rawa-rawa. Untuk itu dia perlu menegakkan ekornya agar tidak basah. Berbeda dengan kuda, ia merupakan binatang yang tidak lazim masuk ke rawa-rawa. Maka ia tidak perlu menegakkan ekornya. Orang yang bertabiat seperti ini jenerung berlaku lagak aktif terhadap sesuatu yang tidak penting baginya atau tidak ada hubungannya dengannya atau suka mengurus urusan lain bukan urusannya. Sementara urusannya terbekalai. Ungkapan lain yang berkaitan dengan ini adalah Makna peribahasa ini adalah Jangan suka mencampuri urusan orang lain di luar hak dan kewenangan kita. Empat Lagi lembu tak bertengah lamon Seperti lembu diangkat dari sumur Peribahasa ini ditujukan kepada orang yang tidak tahu berterima kasih Tidak dapat membalas budi baik orang Dalam konteks hidupan sehari terdapat manusia yang wataknya diumpamakan seperti binatang petel berata ini Yaitu tidak bisa berterima kasih atas jasa-jasa yang diberikan orang lain kepadanya Ibarat seikor lembu yang terperosok jatuh ke dalam sumur tua di sebuah hutan Lalu diangkat oleh orang ke permukaan dan selamatlah ia Ketika sudah berada di permukaan dan benderinya sudah kokoh Orang yang mengangkatnya dari lubang sumur tersebut di serunduknya Alih-alih memberikan suatu kompensasi kepada orang yang telah memberikan untung baik kepadanya Yang terjadi malah sebaliknya Tindakan yang merubikan Orang seperti ini dalam ungkapan bahasa Indonesia disebut orang yang tidak tahu diuntung Makna dari peribahasa ini adalah Janganlah kita seperti kacang lupa akan kulitnya Kenanglah jasa-jasa orang lain yang telah membuat kita nyamang, senang, dan bahagia Lima Lagi lembu kecok pit Seperti lembu diambil putu babi dari tubuhnya Peribahasa ini ditujukan kepada orang yang asik dan telena dengan sesuatu kesenangan atau kenikmatan semu Dalam konteks kehidupan, sehari-hari terdapat manusia yang kerap bersikat seperti lembu Yang sedang menyinggikan putu babi yang menempel di tubuhnya ini Orang seperti ini suka telena dengan suatu keasikan, kenakan, dan kenikmatan semu yang sedang dinikmatinya Demi memperturutkan hawa nafsunya, ia rela melanggar norma agama, adat, dan sosial Konteks terdekat yang berkaitan dengan hal ini antara lain fenomena orang pacaran Meskipun di ruang terbuka, di tempat umum, mereka sedikit pun tidak risih berasik-asikan atau bermesraan Tak penting mereka dapat menikmati dunia ini sebebas-bebasnya atau senimak-nimatnya yang menurut mereka Dunia memang dikiptakan dan hanya milik mereka berdua Ibarat lembu yang berkutu babi di sekujur tubuhnya, dia sangat kooperatif, tenang, diam, dan menikmati sekali jika ada orang lain yang mau menyingkirkannya Pesan dari peribahasa ini adalah, janganlah kita telena dengan suatu yang asik-asik, yang enak-enak, dan yang nikmat-nikmat Nikmatilah hiburan hidup ini sekadarnya saja untuk menetralisasi atau menghalau kepenatan di dalam jiwa Terima kasih telah menonton!